Halo selamat pagi kembali lagi di channel saya limanto 27 ya saat ini seperti biasa kita ada di stasiun Bekasi dan melihat progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi ya ya seperti biasa video saya ini saya upload seminggu sekali ya untuk melihat perkembangan pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi ya kita akan melihat sama-sama ya sudah seperti mana pembangunan tahap keduanya ya kita akan simak jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like share komen dan subscribe di channel saya limanto 27 yuk kita akan lihat sama-sama progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi di hari Minggu ini ya kita melihat disini ya untuk pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi itu rangka atap rangka atap stasiun ya rangka atap stasiun ya ini sudah full terpasang ya ini sudah full terpasang nih rangka atap atap stasiun ini ya jadi sebelahnya lagi ini belum ada pemasangan ini yang disebelah ini 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 ya 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 ini dia ini sudah dibangun ini untuk tangga pintu keluar masuk penumpang ya di stasiun Bekasi ya di sisi utara sudah dibangun ini masih bertahap ya untuk pembangunannya ini ya untuk pintu keluar masuk penumpang stasiun Bekasi yang di sisi utara ini nah yang di sini ya kita melihat ini ini belum sebagian terpasang ini tuh rangka atap atap stasiunnya ya ya kita pindah ke utara ini ke sisi utara kita melihat ini untuk pembangunan fondasi ya fondasi fondasi tangga ini ya fondasi atap atap tangga keluar masuk penumpang yang ada di sisi utara ya kita melihat baru ya ini bertahap untuk pembangunan ini ya pembangunan tangga keluar masuk penumpang stasiun Bekasi ya yang ada di sisi utara ya ini masih bertahap ya ini masih bertahap ya untuk pembangunan tangga keluar tangga tangga masuk keluar penumpang stasiun Bekasi ya di sisi utara disini juga kita lihat ya ini rangka atap stasiun ini ya ini pemasangannya hampir kalau dilihat ini hampir selesai ya untuk pemasangan rangka atap stasiun ya ya ini tinggal tinggal sebelahnya tinggal sebelahnya saja yang belum yang ini yang diperon 1 dan 2 ini ini sudah terpasang nih fondasi ini ya ini sudah terpasang nih fondasi nah pemasangannya ini kita melihat ini sudah hampir ini hampir 100% ya 100% terpasang ini untuk rangka atap stasiun ya untuk pembangunan tahap kedua tahap kedua ya ya ini yang di peron 1 dan 2 ini ini sudah terpasang nih fondasi ini atap peron ya atau peron jalur 1 dan 2 ya ini pemasangannya sudah mulai bertahap ya di jalur 4 dan 3 ini masih belum ya masih belum sepenuhnya ya cuman yang disini ya cuman yang disini yang disini sudah terpasang sudah terpasang sebagian untuk fondasi atap peron ya di jalur 4 dan 3 ini belum ya sepertinya cuman ya 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 di sisi barat juga kita lihat ini sudah ditabur balas ya ya ini sudah ditabur sudah rata ya balasnya ya ini sini mengarah ke depo KRL ya untuk sementara tidak aktif karena jalurnya sudah terputus ya ya kita pindah ke sisi timur ya ini di sisi timur kita lihat ini hal pembangunan peronnya ini yang jalur 67 ini sudah hampir selesai ya tinggal pemasangan fondasi saja yang disini nih nih ya ini peronnya sudah jadi panjang ya ini hampir jadi itu tinggal pemasangan tinggal pemasangan fondasi atap peron saja dan disini juga kita lihat ya di sana tuh juga belum ya belum sebelumnya ya di sini kalau di sini kita lihat kan ini sudah ya cuman di sebelah sininya belum ya ya jadi sebagiannya sebagiannya masih belum jadi karena di sini juga sudah ini ya dibangunnya di fondasi pintu mas tangga itu apa pemasangan fondasi pintu masuk keluar penumpang sisi utara stasiun Pekasi ya ini pemasangannya juga masih bertahap ini emang pembangunan tahap kedua emang sangat cepat ya beda dengan pembangunan tahap pertama ya 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 di peron 43 ini ini sudah dibangun ini ruang PPK ya nantinya ruang PPK yang lamanya yang ada di sana itu itu akan tindak ke sini ya pusok ruang PPK ya ya di sini kalau kita melihat ini untuk fondasi di atap peron jalur tiga ini masih bertahap tapi yang peron 12 ini ini sudah cepat ya untuk pemasangan fondasi atap peronnya ya ya di sini ada ini ya ini sudah dibangun ruang PPK ini nanti ya ruang PPK yang ada di timur itu nanti akan pindah ke sini nih ya ini sudah dibangun ya itu saja video saya untuk pagi ini ya lebih hari Minggu untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Pekasi ya kita sudah melihat sudah besar ya ini video saya akan saya upload untuk pembangunan tahap kedua ini ini seminggu sekali ya untuk progres tahap kedua ini ya untuk pembangunan ya kita sudah melihatnya seperti apa ya untuk minggu ini Oh ya nanti saya akan upload video perjalanan saya ya perjalanan tangan kereta api lokal Merak ya ya setelah video ini ya setelah video ini saya akan naik kereta api lokal Merak ya full trip ya ya ujung barat pulau jawa itu gitu yang paling akhir ya saya akan mencoba untuk naik kereta api lokal Merak ya nanti saya akan upload video saya jangan lupa jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like share komen dan subscribe di channel saya selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi dan sampai jumpa